Pertama, SINN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dikabarkan menangkap tangan Ketua Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Roma Hurmuzi pada hari ini, Jumat, 15.3. Sumber Kni Indonesia.com di Lembaga Penegang Hukum membenarkan penangkapan itu. Dari sumber A1, kejadiannya jam 9 di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo, yang ditangkap Romi, kata sumber tersebut ketika dihubungi lewat telepon pada Jumat. Pihak KPK belum memberikan keterangan resmi soal kabar penangkapan Romi ini. Sementara Ketua DPP PPP Elena Mariana membantah penangkapan tersebut. Tidak betul, kata dia. Saat ditanya lebih lanjut mengenai keberadaan Romi di Sidoarjo, dia juga tidak mengetahui. Saya enggak tahu soal itu, ujarnya. Belum diketahui penangkapan ini terkait kasus apa. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap salah satu petinggi partai politik. Kabit Humas Polda Jatim Kombes Paul France baru mangera membenarkan kabar tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dikabarkan menangkap tangan Ketua Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Romahur Muzi pada hari ini, Jumat, 15.03. Sumber Knindonesia.com di Lembaga Penegang Hukum membenarkan penangkapan itu. Dari sumber A1, kejadiannya jam 9 di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo, yang ditangkap Romi, kata sumber tersebut ketika dihubungi lewat telepon pada Jumat. Pihak KPK belum memberikan keterangan resmi soal kabar penangkapan Romi ini. Sementara Ketua DPPPP Elena Mariana membantah penangkapan tersebut. Nggak betul, kata dia. Saat ditanya lebih lanjut mengenai keberadaan Romi di Sidoarjo dia juga tidak mengetahui. Saya nggak tahu soal itu, ujarnya. Belum diketahui penangkapan ini tersebut.